Pemirsa perayaan maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya dirayakan di dunia nyata. Di Jagad Maya, para netizen juga merayakannya dengan berbagai cara. Mulai dari sekedar menulis status tentang perayaan maulid di sosial media, sharing pesan maulid Nabi, hingga saling berkirim ucapan selamat kepada sesama muslim. Tak kurang dari 10 jam hal ihwal perayaan maulid Nabi ini menjadi trending topic di Twitter. Semarak maulid Nabi masih terasa hingga saat ini. Di beberapa desa masih banyak digelar pengajian umum, bahkan masyarakat Madura yang tinggal di perantauan pun masih melakukan tradisi mudik atau toron. Semarak ini bukan hanya ada di dunia nyata. Di dunia maya pun, semarak maulid Nabi juga tak kalah ramai. Netizen bersama-sama memopulerkan tagar maulid Nabi hingga menjadi trending topic nomor satu nasional. Netizen merayakan dan meramaikan maulid Nabi Muhammad SAW. Mereka sengaja mengupload foto kegiatan maulid, membuat tulisan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan menyeru untuk meneladani akhlak Rasulullah. Suasana maulid Nabi Muhammad SAW sangat terasa di media sosial Twitter. Bukan hanya warga biasa, para petinggi juga merayakan tagar maulid Nabi melalui akun resmi Twitter mereka. Di antaranya, Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Zakiri, Putri Presiden keempat RI Alisa Wahid, mantan Panglima TNI Muldoko, dan pejabat-pejabat lainnya. Para seniman, komedian, dan para artis pun tak mau kalah. Tagar maulid Nabi menempati urutan pertama jagad dunia Twitter Indonesia sejak ahad 11 Desember pukul 12 lebih 12 menit hingga 22 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Tagar tersebut jauh melampaui tagar-tagar lainnya. Ada postingan yang istimewa dalam salah satu tagar, yaitu dari akun roi syuryah PCI NU Australia New Zealand, Nadir Syah Hosen dari Sydney. Profesor yang kini menjadi staf pengajar di Monash Law School itu, menuliskan kegiatannya dan para syekh di Sydney merayakan maulid Nabi, dengan mencium rambut Rasulullah. Ia juga memposting foto maulidan dari Sydney, Australia. Tagar tulisan tersebut di-retweet hingga ratusan kali. Trending topik ini ternyata mengulang sejarah trending topik tagar maulid Nabi tahun lalu. Ini adalah wujud cinta warga dunia maya atau netizen kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Meramaikan media sosial kita dengan tagar maulid Nabi juga membuat wajah media sosial kita lebih religius. Penampakan memprihatinkan medsos kita karena banyak olok-olokan, hinaan, ucapan kebencian antar netizen, hilang karena semua sepakat untuk menghadirkan suasana maulid di media sosial. Keberhasilan tagar maulid Nabi di media sosial ini juga telah mendinginkan suasana serta bisa menyambung silaturahmi kembali, sehingga kedamaian serta persatuan umat muslim di Indonesia bisa kembali kokoh melalui peringatan maulid Nabi Muhammad. Spirit maulid ini juga diharapkan dapat mengingatkan kembali bahwa teladan terbaik umat muslim di seluruh dunia adalah Nabi Muhammad SAW, baik dalam beribadah, bertindak, dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang. Ini juga harapan netizen bahwa wajah media sosial di masa mendatang kembali dengan wajah yang penuh kasih sayang serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi netizen lain. Tim Liputan TV 9 melaporkan Allahumma salli ala Muhammad Ya Rokim alayhi wa salli Allahumma salli ala Muhammad Ya Rokim alayhi wa salli Allahumma salli Ya Rokim alayhi wa salli Allahumma salli Allahumma salli Ya Rokim alayhi wa salli Ya Rokim alayhi wa salli selamat menikmati Pemirsa kerinduan dan kecintaan pada sosok Nabi Muhammad di hari lahirnya atau biasa disebut Maulid Nabi tergambar jelas pada umat Islam Serangkaian peringatan dilakukan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad Pengguna media sosial juga meramaikannya dengan posting update peringatan Maulid untuk mewujudkan kerinduannya Serangkaian peringatan Maulid Nabi dilakukan untuk mewujudkan kegembiraan atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW ke muka bumi Pengguna media sosial juga punya caranya sendiri Menurut Ahmad Hassan Bisri, Wakil Ketua Ansur Cawa Timur yang juga tim CyberNU Ramainya peringatan Maulid Nabi di media sosial merupakan dampak dari peralihan zaman Meriahnya peringatan Maulid Nabi yang ada di dunia nyata dibawa juga ke dunia maya Ide sosial atau para netizen ini sebenarnya dalam rangka menyambungkan dunia nyata ke dunia dan dunia maya Jadi fungsi kami kemarin itu adalah bagaimana memberikan sambungan antara dunia nyata Yaitu berbentuk tradisi, rasa senang, rasa bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad Dalam event Maulid Nabi itu lalu kemudian kita rayakan juga di dunia maya Hampir 10 jam, tagar Maulid Nabi bertengger di trending topic Twitter, Facebook, Instagram dan media sosial lainnya Ini menunjukkan bahwa para netizen merindukan adanya kesamaan visi dan tujuan Dalam hal yang baik dan positif di media sosial Masyarakat sudah lelah dengan konten sosial media yang meresahkan dengan hujatan, berita hoaks, bullying, fitnah dan konten negatif lainnya Tiga elemen menurut saya, pertama adalah para aktivis Nahdlatul Ulama Yang kedua adalah media di lingkup Nahdlatul Ulama Yang ketiga adalah masyarakat Nahdlatul Ulama Yang kemarin meramaikan tagar Maulid Nabi di Twitter yang bisa bertahan hingga 10 jam Pertama, para aktivis NU ini mereka yang tergabung di jaringan cyber Cyber yang ada di Jawa Timur Ahmad Hasan Bisri yang juga pemerhati sosial media mengatakan Media sosial memang sangat penting dalam membawa dan mengarahkan opini publik Oleh karena itu, pengguna media sosial harus berperan aktif untuk menyebarkan berita-berita positif Bermanfaat dan benar pada masyarakat Ini tidak cukup dakwah hanya mengandalkan dakwah bilhal yang di dunia nyata Tapi dakwah bilhal kita harus ditambah dengan yang ada di media sosial Terutama di media internet ya, di dunia maya Karena sekarang ini banyak orang yang menemukan agamanya Itu di media sosial atau di dunia maya Nah, kalau ini tidak kita masuki, maka ini menjadi sangat, sangat apa, menjadi kerawanan baru Wakil Ketua Ansor Jawa Timur ini menambahkan bahwa di tubuh Nahdlatul Ulama sendiri Ada beberapa media yang memang fokus dalam mengawal hal ini Di bidang elektronik ada TV Sembilan Nusantara Cetak ada Majalah Aula Sementara online ada NU Online Dan beberapa media yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama Media di lingkungan NU ini sangat amat membantukan Misalkan ada TV Sembilan Misalkan ada Aula Misalkan ada NU Online Dan banyak lagi situs-situs yang dilingkup Nahdlatul Ulama Yang dimiliki oleh sahabat-sahabat dan lembaga Ini juga cukup membantukan pada beberapa Dari Surabaya, Jawa Timur, Purnawa Ziahrodin melaporkan Namun Mersa demikian jurnal utama kali ini Namun Mersa dalam mengungkapkan rasa cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ada banyak cara, bahkan salah satunya Yalah dengan menulis atau memposting mengenai kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena dengan adanya media sosial sangat membantu kita Dalam menyiaarkan hal-hal yang baik Terutama sikap taulah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan pemirsa demikian Jurnal Sembilan Petang edisi kali ini Saya Rosanita Al-Gifania beserta aku yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!